Anda masih menyaksikan seputar Mas Balingca ke Pemirsa Pawan SR Kebumen pada momentum Ramadan ini sajikan olahan ikan lele yang dibuat rendang dalam bentuk frozen yang bisa langsung dikonsumsi serta tahan lama jika disimpan pada lemari pendingin Terobosan baru dari Pawan SR Jalan Pahlawan Kebumen pada momentum Ramadan kali ini sajikan olahan siap saji dalam bentuk frozen yang menarik yakni ikan lele yang biasanya hanya dikoreng disini diolah menjadi sebuah rendang layaknya daging sapi Sri Suharti selaku owner Pawan SR mengaku pada Ramadan ini lebih banyak mendapatkan pesanan olahan daging mulai dari daging sapi, ayam hingga ikan berbagai bahan lauk-pauk tersebut diolah dalam bentuk rendang bistik, opor, karyo, bahkan ada ikan lele yang dibuat menjadi rendang menurut Sri dirinya mencoba membuat olahan siap saji karena selama ini banyak orang beranggapan maka kalau masak terlebih dahulu itu terlalu ribet dan butuh waktu dirinya pun mencoba menyajikan olahan ini dalam bentuk kemasan sehingga ketika mau dikonsumsi lebih gampang untuk harga olahan seperti sambal cumi mulai dari harga Rp60.000 hingga Rp70.000 dan harga ini sangat dipengaruhi oleh harga cabanya sementara untuk olahan ikan lele dalam bentuk rendang per kilonya dihargai Rp135.000 sampai Rp150.000 kalau rendang daging sapi mulai dari harga Rp265.000 sampai Rp285.000 dengan memanfaatkan media sosial untuk penjualan online Pawan SR setiap harinya bisa menghasilkan omset transaksi mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 dengan dibantu oleh dua orang pekerja untuk mengolah berbagai macam kuliner tersebut dalam bulan ramadhan tahun ini itu lebih banyak olahan daging dari daging ayam, sambal, ikan, lele jadi misal keleleng kayak rendang kemudian sambal cumi sepertinya kalau dari daging misal kayak rendang, terus kaliu atau nanti bisa dibikin listrik juga siap-siap makan, iya, siap saja itu bisa yang biasa langsung makan bisa dalam duduk frozen juga ada tinggal diangetin, dikeluarkan dari lemari pendingin terus nanti tinggal diangetin ketika mau konsumsi kayak gitu harganya, harga untuk sambal cumi itu mulai dari Rp60.000 sampai Rp70.000 tergantung bahan baku kayak harga cabai itu sangat mempengaruhi juga lele itu per kilo mulai harga Rp135.000 sampai Rp150.000 kalau rendang daging dari Rp265.000 sampai Rp280.000 per kilo ya? iya, per kilo kalau peminatnya lokal sampai ada di beberapa kota juga sampai Surabaya ada, sampai kemarin di Jakarta kemarin juga sampai kirim ke Lampung juga ada dan kayak selama ini kan orang kalau mau makan ribet gitu ya kalau masak dulu gitu saya mencoba bagaimana menyajikan ini membuat ini dalam bentuk frozen gitu jadi ketika kita mau konsumsi itu lebih gampang omset lumayan sampai berapa? kalau dalam satu hari saya bisa transaksi bisa antara 1 sampai 2 juta uniknya berbagai jenis makanan ini semua olahan tersebut dibuat dalam bentuk frozen yang sudah siap saji juga dapat disimpan lemari pendingin bahkan meminat dari olahan kuliner pawan SR ini sudah merambah beberapa kota seperti Surabaya, Jakarta bahkan baru-baru ini telah dikirim ke Lampung dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV melaporkan